Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share Channel kami, channel 3 Lagi Surat pertama yang saya kirim tidak dibalas sampai sekarang Sampai nikah, sampai punya nantikan, tidak pernah dibalas lagi Dulu yang menemukan sepertama dengan Pak Wajib Mertelah saya Pak Wajib, akhirnya Pak Wajib ke tempat Jangan lupa di dalam warga Dimaranya habis-habis, kakaknya jarang Jangan lupa, janji yang benar Ini sudah, seperti ini, malu-malu warga Jadi begini, saat itu yang pertama minat saya adalah Pak Amri Setelah kan Jadi saya ingat bulan April tahun 80 2004, ikut pas habis pemilu Tempat saya ada di persamatan saya Jadi BDIB Karena ada kursi BDIB yang harusnya dapat Tambahan dia dapat di kolkar Dapat di kolkar, kolkar dapat 4 kursi waktu itu 5 ribu Saya ngelapor kepada Bupati Pak Amri Skander waktu melaksanakan PLT Bupati Aku tidak ngerti kalau dia mau kepingin menyalur dengan saya Itu kami ngelapor 4 jamat, saya memilih Pak Khalid saja Udah lah itu beres dengan nanti ada yang berus Yuk kita masuk ke dalam Tadinya saya di-RPR Dan saya masuk ke dalam Udah cerita Pak Khalid Astiqallah Nyatanya di dalam pemilihan kepala desa Kepala desa, kepala desa langsung Saya berjuang berdua dengan Pak Khalid Kaget saya Kaget sekali saya Saya belum tanggal Saya belum sampai ke situ masalahnya Masih bulan April Terus Aku diam saja dengan April Kementeran Pak-apak Terima kasih saja Terus pulang Pulang Dia main ke rumah saya Suami istri Sukaraja Sanjo Tapi tidak bicara itu Tetapi dalam konteks Mempererat persaudaraan Masih Dia dipanggil lagi Ngobrol di rumahnya Besok rapat Rapat dengan Pak-Pak-Pak Dinas Di gedung DPR-nya Sementara waktu itu diperancang Di gedung DPR-nya Di tangan rapat itu Dia ngomong di depan rapat Karena saya bertanya Pak Ada masalah Yang berhubungan Kedepan akan diperbaiki Satu Penataan kota Amartapura Seperti kota Kabupaten Yang kedua adalah Tingkat kemacetan Saat Hari Raya Indul Fitri Di antara Rail Kereta Api Tanjung Rumalas Sampai pasar Sampai Ke Rail Kereta Api Sungai Tuhan Karena di tengah-tengah pasar Itu ada terminal Bukan terminal Itu yang sekarang Taman kota Terminal Langsung Ini Orang yang cerdas Ini nantinya Yang akan Ngedapin saya Jadi wakil bupati Ketapan Ketapan Demuka umum Demuka rapat Ini cerdas Betul itu Betul itu Terus Apa usul Pak Samad Maksud saya itu Ex terminal Itu Di Bebaskan Jadikan Paru-paru kota Kemudian Itu ada jalan Yang sudah kami rintis Waktu kami jadi Waktu di PRD Pak Man Surabas Namanya Jangan Lingkar Kota Martanggura Dan dulu Tahun 77 Sudah dibebaskan Mungkin Langsung bisa Dialihkan lewat situ Sehingga tidak lewat Tengah kota lagi Kalau itu bisa Dialihkan Maka Ada berbagai Keuntungan Pasar bisa bergembang Tanpa Majat Kemudian terminal Kita pindahkan Kemudian Itu jadi pusat-pusat Paru-paru kota Tempat kuliner Dan lain-lain Setuju 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 Tapi begitu Menjelang pemilihan Tidak boleh Calon itu Penjabat bupati Harus diganti Digantilah Pak Suciati Karena dia sudah satu tahun Di akhir Januari 2017 Tanggal 17 Januari Dia habis Masa jabatannya Dikati Suciati Sehingga tidak masuk Dalam perencanaan Baru Masuk dimana Setelah saya dengan Dero jadi Bapak Dewan Baru saya Relasi saya Itu konsep saya Bukan konsepnya Pak Dero Dan Saat Kami Akan melangkah Menuntukkan Untuk maju Ke BKD Ternyata Yang meminang saya Banyak sekali Yang meminang saya Banyak sekali Termasuk Gareka Termasuk Pak Joni Bustan Jadi Pak Amri Pak Gareka Pak Joni Bustan Terakhir Pak Dero Terakhir Pak Dero Pak Dero Itu tanggal 1 Agustus Itu rapat di Rumah Pak Dero Pak Amri Skander Urusan NU Saya diajak Ternyata Rapatnya itu Banyak Berulis NU Tapi belum selesai Minggu depan lagi Tanggal 8 Agustus Benar Rapat NU Tanggal 1 Agustus Gagal Gagal Karena Disa rapat itu adalah Memaksa saya Untuk berpasang dengan Pak Amri Memaksa saya Berpasang dengan Pak Amri Nah Almarhum Kiai Haji Suhaji Tahu Tinggal saya Perempat Saya Pak Amri Pak Saleh Hasan Pak Dr. Haji Mulana Dokter Perempat Bahas masalah itu Saya ketakutan Tidak bisa ngomong Tiga ini Memaksa saya Rakyat Kiai Haji 13 orang Makan Jajah Makin 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 Tahulit Diminta oleh Para Kiai Mau Kuf Mau Kuf Tidak Mengambil Keputusan Dalam itu Silahkan Istiqarah Dulu Istiqarah Ini kami Digarap oleh Para Kiai Satu Agustus 2004 Besok Siang Dero Nilpun Ternyata Dero Sudah masuk Liling Sudah masuk Liling Sudah masuk Menjajaki Saya Serta Serta Termasuk Dengan Para Kiai Kiai Makin Soalnya Sama Kiatim Yati Almarhum Yang Memaksa Saya Dengan Dero Kiai Lain Dero Berangkat 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 Berkali-kali Dero Mau datang Sini Boleh Enggak Bingung Saya Saya Sedang Memang Dondong Waret Kalau Boleh Dia Mau Datang Sini Dalam Bangka Apal Ini Sudah Dapat Keluarga Di BK3 Bahwa Dero Halid Harus Pasang Sama Dero Nah Dero Kiai Ini Keluarga Dero Pinter Mendekati Kiai Dekati Keluarga Saya Keluarga Besar Saya Baik Boleh Datang Satu Nanti Malam Habis Mahrib Atau Habis Ishak Malam Malam Jangan Banyak Orang Tahu Jangan Banyak Orang Tahu Ternyata Belum Mahrib Datang Raminya Bukan May Termasuk Roslan Itu Kolon Adik Bukan Belakapan Saya Bukan 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 Sate Pas Kami Sudah Makan Mengati Lampu Listrik Intinya Bahwa Kami Buda DIN Tanggal 8 Agustus 2004 Hari Minggu sore Dari Dari Situ Pak Ederum Langsung Mampir Ke Rumah Pak Daini Menaporkan Pertama Bahwa Saya Kanya Long Dan Pasang Sama Pak Temik Betul Kalau Kamu Tidak Pasang Sama Pak Hal Kalah Jadi Pak Saya Pak Temik Saya Baru Datang Rumah Hal Dari Dini Ya Kalau Itu Benar Kalau Kamu Tidak Pasang Sama Hal Kalah Kunci Kemenangan Di Angkot Timur Hari Ini Ada Hal Hal Hali 8 76 Bisa Kalah Jawa Di Pohon Semua Karena Dia Hidup Sampai Nging Maka Kalau Dengan Saya Tidak Dengan Istri Saya Sang 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 Sekali Karena Kalimat Itu Teng Nian Kamu Kalau Tidak Pasang Sama Hali Kamu Kalau Saya Amri Waktu Ya Saya Menang Amri Terus Yang Kata Bapak Kenan Di Hidup Dihadang Sekedar Dikertak Dalam Waktu Itulah Mengapa Kamu Pasang Sama Dulu Perjayaan Kepada Masyarakat Agar Rakyat Masyarakat Ikut Memiliki Kembali Terhadap Proses Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Dan Hasil-hasil Pembangunan Sudah Ada Janji Ke Masyarakat Janjinya Adalah Kerja Yang Benar Kepada Diri Sendiri Madama